Usai diresmikan bantuan dan penyerahan pipa air bersih di desa Karanganyar, kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Supianto pada Sabtu 30 Desember 2023 ditanggapi oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan penyebab air bersih langka di sejumlah titik kecamatan Lengkong dampak perubahan fungsi lahan hutan Mataram Cibuloh sehingga keberadaan sumber mata air terganggu. Maka dari itu adanya bantuan dan langkah Kementerian Pertahanan lakukan pengeboran sumur mata air turut membantu pemerintah Kabupaten Sukabumi. Marwan mengaku terdapat lima kecamatan terima bantuan pengeboran sumur air. Ada pun bantuan jaringan pipa air di desa Karanganyar sepanjang 7 km. Sebelumnya desa Karanganyar di saat musim kemarau terdapat tiga dusun terdampak kesulitan air disebabkan faktor kondisi alam bebatuan. Sedangkan untuk mata air dari perusahaan daerah air minum sudah tidak ada sehingga bantuan ini sangat diperlukan. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Sukabumi juga evaluasi program batuan sumur bor dilakukan oleh bidang perumahan dan pemukiman Dinas Pekerjaan Umum untuk mendorong keperluan masyarakat. Hari ini ada lima kecamatan yang sudah dibantu untuk pengeboran air minum untuk masyarakat kita. Di desa ini ada berapa dusun Pak? Di desa ini ada tiga dusun yang terdampak, berapa terkondisikan dengan jaringan pipa kurang lebih 7,5 kg ya. Sebelumnya sebagian masyarakat desa Karanganyar di saat musim kemarau tiba harus mencari sumber air sejauh 3 km. Ada pun kendala proses pengeboran sumur disebabkan kondisi dasar tanah berupa bebatuan. Maka dari itu pihaknya terus melakukan survei di sejumlah tempat sesuai laporan masyarakat yang kesulitan sumber air. Dari kecamatan Laengkong, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.